Kali ini kita akan membahas mengenai sel struktur. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Secara umum, sel ini memiliki tiga hal, yaitu membran sel, kemudian sitoplasma, dan juga DNA. Jadi apapun jenis selnya, maka membran sel, sitoplasma, dan DNA itu pasti akan ada pada suatu sel. Nah ini bisa kita lihat ya, ada DNA di dalam nukleus, jadi ini adalah sel eukaryotik contohnya. Nah sel itu terbagi dua, yaitu sel eukaryotik, di mana sel eukaryotik ini memiliki organel-organel ya, dan seperti nukleus, mitokondria, ribosom, dan lain sebagainya. Nah contoh-contoh dari sel eukaryotik itu seperti fungi, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah kemudian sel berikutnya adalah sel prokaryotik. Sel prokaryotik ini, dia tidak memiliki nukleus, ataupun dia tidak memiliki membran, namun dia memiliki material genetik yang terdapat di dalam cairan sitoplasma-nya. Organel artinya adalah little organ, atau organ yang sangat kecil, yang memiliki fungsi khusus. Nah dari fungsi-fungsi ini, kita akan melihat nanti ada beberapa organel, yang pertama itu adalah nukleus. Nukleus atau inti sel, itu berisi material genetik atau DNA, di mana material genetik ini nantinya yang akan memberikan informasi apa yang akan dilakukan oleh sel, dan siapa nanti yang akan melakukannya. Nah di dalam nukleus juga, itu terdapat kromatin, di mana kromatin ini adalah kompleks DNA dengan protein baik itu histone dan non-histone. Sebelum sel itu terjadi pembelahan, maka DNA-DNA itu nanti akan memadat, membentuk kromosom namanya. Di dalam inti sel juga, terdapat nukleulus, di mana nukleulus ini tempat sintesisnya ribosom. Dan ribosom ini setelah disintesis, akan keluar dari nukleus, kemudian bisa jadi dia nanti ada di dalam sitoplasma, atau dia melekat dalam retikulum endoplasma. Di dalam retikulum endoplasma itu ada terdiri dari dua part, atau dua bagian, yaitu rough retikulum endoplasma, dan juga smooth retikulum endoplasma. Dan ribosom ini berada atau melekat pada rough retikulum endoplasma. Dan disinilah dia nanti bertugas untuk bensintesis protein. Jadi protein-protein yang disintesis di dalam ribosom ini, nantinya akan dikeluarkan dari retikulum endoplasma, kemudian ditransport dan dibawa ke badan Golgi namanya. Apa yang terjadi di badan Golgi adalah, protein yang tadinya dalam bentuk struktur primer, maka nanti akan ditata ulang, atau dimodifikasi struktur tiga dimensinya di dalam badan Golgi. Sehingga struktur protein ini dapat menjadi protein fungsional atau berfungsi. Dan selain penata ulangan protein ini, protein ini juga nantinya dapat ditempelkan dengan material-material lainnya, seperti lipid, membentuk proteolipid, atau ketika dia ditempelkan dengan karbohidrat. Organel lain yaitu vacuola, dimana organel ini berfungsi tempat cadangan makanan dan air. Kalau seandainya sel itu kelebihan air, maka vacuola akan memompakan air itu ke luar sel. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini pada hewan, merupakan organel yang berfungsi sebagai alat pencernaan, dimana lisosom ini memiliki enzim-enzim yang dapat nantinya mengambil bahan-bahan dari luar, atau material-material dari luar, kemudian nantinya dihancurkan di dalam sel tersebut. Pada gambar ini bisa kita lihat pola suatu sel itu dapat menghancurkan senyawa-senyawa, atau material-material yang tidak diinginkan. Contohnya, di sebelah kanan atas ini kita melihat adanya bakteri. Jadi bakteri itu agar bisa dihancurkan oleh sel, maka nanti lisosom itu akan membawa bakteri itu masuk ke dalam sel, kemudian menghancurkan atau melisisnya dengan menggunakan enzim-enzim, sehingga nantinya ketika material-material yang ada di dalam bakteri itu bisa dihancurkan, maka nanti dia akan di-recycle. Jadi digunakan ulang lagi, tapi kalau tidak dia akan dibuang melalui exocytosis. Begitu juga dengan sampah-sampah lain, seperti sisa-sisa sel, kemudian juga organel-organel yang sudah tidak digunakan lagi, itu akan diambil oleh lisosom secara autofagi, kemudian juga dihancurkan. Nah, prosesnya sama, mana yang bisa di-recycle itu akan digunakan ulang, tapi yang tidak di-recycle itu akan dikeluarkan dari dalam sel melalui proses exocytosis. Mitokondria merupakan organel yang memiliki energi yang sangat banyak, di mana pada mitokondria ini terjadi seluruh respirasi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kita tahu bahwa proses glikolisis merupakan proses pemecahan monomer berupa glukosa menjadi molekul pirufat. Pada proses pemecahan ini dihasilkan 2 ATP dan 2 molekul energi dalam bentuk NADH. Nah, NADH ini tidak bisa digunakan langsung, dia harus dibawa ke dalam mitokondria untuk diubah menjadi ATP. Kemudian pirufat yang berada di dalam sitosol atau sitoplasma, kemudian dibawa ke dalam mitokondria yang diubah menjadi asetil-CoA, dan kemudian asetil-CoA ini masuk ke dalam siklus krep, di mana di dalam siklus krep juga akan terbentuk molekul-molekul energi seperti FADH2 dan juga NADH. Nah, molekul-molekul FADH2 dan NADH ini akan diubah menjadi ATP pada proses transport elektron. Nah, transport elektron sehingga nanti menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Itulah kenapa mitokondria ini disebut sebagai molekul yang memiliki energi yang sangat besar. Organa terakhir yang akan kita bahas adalah kloroplas. Kloroplas ini merupakan organel yang di dalamnya terdapat klorofil, di mana klorofil itu berfungsi untuk menyerap cahaya sinar ultraviolet yang nantinya cahaya ini nanti akan digunakan untuk proses fotosintesis. Kesimpulannya, semua sel itu memiliki tiga hal, yang pertama itu sel membran, sitoplasma atau cairan sel, kemudian material genetik. Yang kedua adalah sel itu terbagi menjadi dua, yaitu sel eukerotik dan sel prokaryotik, di mana sel eukerotik ini memiliki membran sel, kemudian juga dia memiliki inti, dan dia juga memiliki organel-organel. Sedangkan sel prokaryotik itu tidak punya membran dan juga tidak punya intri. Kemudian, organel yang ada pada tumbuhan, itu contohnya adalah kloroplas, tetapi organel yang ada pada hewan itu adalah contohnya dadalysosom. Sedangkan beberapa organel-organel yang dimiliki oleh baik itu sel hewan dan sel tumbuhan, seperti nukleus, mitokondria, reticulum endoplasma, dan vacuola. Selamat menikmati!